Siang hari yang cerah, saat bau sedang berjalan-jalan, ia berjumpa dengan seekor ular yang tertindih batang pohon. Ular itu meminta bantuan kerbau untuk menyingkirkan batang tersebut. Sebenarnya kerbau merasa kasihan, tapi ia ragu untuk menolong si ular. Kerbau takut ular itu akan memangsanya setelah bebas nanti. Ular terus saja memohon, membuat kerbau semakin bingung. Kemudian kerbau berkata, Aku akan menolongmu jika kamu berjanji tidak akan memangsaku nanti. Dan ular setuju, ia berjanji tidak akan melukai kerbau. Setelah merasa yakin, kerbau berusaha menyingkirkan batang pohon itu dengan tanduknya. Ternyata, ular tidak melepati janjinya. Begitu ia terbebas dari tinggihan batang pohon, ia langsung menyerang kerbau. Ular berkata, Maaf kerbau, dari kemarin aku belum makan. Dan kamu adalah mangsaku. Aku berterima kasih kamu telah menolongku. Kerbau berusaha melepaskan diri dari lilitan ular. Semakin ia berusaha, lilitan ular malah semakin kuat. Kemudian, ia pun berteriak meminta pertolongan. Ia berharap ada kawannya yang mendengar. Teriakan kerbau tanar oleh Kanjil. Melihat kerbau dan ular sedang bertengkar, Kanjil telah meminta mereka berdua untuk tenang dan menceritakan kisah sebenarnya. Agar Kanjil bisa memberikan solusi yang tepat. Selesai mendengar kisah antara kerbau dan ular, Kanjil mengajak mereka berdua untuk kembali ke tempat semula. Kanjil bertanya kepada ular, Dimana posisimu tadi, ular? Aku di sini, Chil. Tertindih batang pohon itu. Jawab ular. Kemudian, Kanjil berkata kepada kerbau, Bukankah kamu yang mengangkat batang pohon itu? Sekarang, kembalikan ke tempat semula. Kerbau tidak tahu apa rencana Kanjil, Tapi, ia tetap menurut. Dikembalikannya lagi batang pohon itu, Hingga menindih sebuah ular. Kanjil menjelaskan apa maksud tindakannya ini. Dia berkata, Ular, bukankah tadi kamu terjepit batang itu? Dan kerbau lah yang menolongmu. Ular hanya menangguhkan. Kanjil kembali berkata, Dan kau pun telah berjanji untuk tidak memangsat kerbau. Tapi, kamu ingkari. Maka, penyelesaian yang tepat adalah Mengembalikanmu ke posisi semula. Kerbau berterima kasih kepada Kanjil yang telah menolongnya. Mereka berdua kemudian pergi meninggalkan ular sendirian. Betapa malang si ular. Kini, ia tertindih batang pohon lagi. Dan, ia harus berjuang lagi agar terbebas. Semoga saja, ada yang mau menolongnya. Nah, sehat dari cerita ini adalah, Janganlah membahayakan diri sendiri. Menolong orang lain memang terpuji. Tapi, jika kita tidak bisa melakukannya sendiri, Maka, mintalah bantuan kepada orang yang lebih mampu. Sahkancil, kerbau, dan ular. Siang hari yang cerah, Saat bau sedang berjalan-jalan, Ia berjumpa dengan seekor ular yang tertindih batang pohon. Ular itu meminta bantuan kerbau untuk menyingkirkan batang tersebut. Sebenarnya, kerbau merasa kasihan. Tapi, ia ragu untuk menolong si ular. Kerbau takut, Ular itu akan memangsanya setelah bebas nanti. Ular terus saja memohon, Membuat kerbau semakin bingung. Kemudian, kerbau berkata, Aku akan menolongmu jika kamu berjanji tidak akan memangsaku nanti. Dan ular setuju. Ia berjanji tidak akan melukai kerbau. Setelah merasa yakin, Kerbau berusaha menyingkirkan batang pohon itu dengan tanduknya. Ternyata, Ular tidak melupati janjinya. Ia terbebas dari tinggihan batang pohon. Ia langsung menyerang kerbau. Ular berkata, Maaf kerbau, Sedari kemarin, Aku belum makan. Dan kamu adalah mangsaku. Aku berterima kasih kamu telah menolongku. Kerbau berusaha melepaskan diri dari lilitan ular. Semakin ia berusaha, Mulitan ular malah semakin kuat. Kemudian, Ia pun berteriak meminta pertolongan. Ia berharap, Ada kawannya yang mendengar dan... Teriakan kerbau terhadap oleh kancil. Melihat kerbau dan ular sedang bertengkar, Kancil itu yang memelak mereka berdua untuk tenang, Dan menceritakan kisah sebenarnya, Agar kancil bisa memberikan solusi yang tepat. Selesai mendengar kisah antara kerbau dan ular, Kancil mengajak mereka berdua untuk kembali ke tempat semula. Kancil bertanya kepada ular, Dimana posisimu tadi, ular? Aku di sini, Terpindih batang pohon itu. Jawab ular. Kemudian, Kancil berkata kepada kerbau, Bukankah kamu yang mengangkat batang pohon itu? Sekarang, Kembalikan ke tempat semula. Kerbau tidak tahu apa rencana kancil, Tapi, Ia tetap menurut. Dikembalikannya lagi batang pohon itu, Hingga menindih sebuah ular. Kancil menjelaskan apa maksud tindakannya ini. Dia berkata, Ular, Bukankah tadi kamu terjepit batang itu? Dan kerbau lah yang menolongmu? Ular hanya menangguhkan. Kancil kembali berkata, Dan kau pun telah berjanji untuk tidak memangsa kerbau, Tapi kamu ingkari. Maka, Penyelesaian yang tepat adalah mengembalikanmu ke posisi semula. Kerbau berterima kasih kepada kancil yang telah menolongnya. Mereka berdua kemudian pergi meninggalkan ular sendirian. Betapa malang si ular. Kini, Ia tertindih batang pohon lagi. Dan, Ia harus berjuang lagi agar terbebas. Semoga saja, Ada yang mau menolongnya. Nah, Sehat dari cerita ini adalah, Janganlah membahayakan diri sendiri. Menolong orang lain memang terpuji, Tapi, Jika kita tidak bisa melakukannya sendiri, Maka, Mintalah bantuan kepada orang yang lebih mampu. Sahkancil, Kerbau, Dan Ular